Ini Budi, dia karyawan baru. Awalnya Budi kesulitan mengatur waktu, karena kesibukan pekerjaannya, dia sampai sering kelewatan jam makan. Masa kelam Budi cukup sampai di sini. Kini Mbak Lulu hadir dengan solusi. Budi dapat tetap konsentrasi bekerja, karena yakin nanti siang makanannya sudah tersedia. Budi cukup melakukan tiga hal ini. Isi deposit di Lulu Agent, pesan makanan dari WA, dan yakin esok makanannya pasti tersedia. Bagaimana harga dan menunya? Yuk kita dengar testimonial dari pelanggan Mbak Lulu. Testimoni dong. Testimoni. Oke, mantap. Enak. Pokoknya nasi Mbak Lulu itu enak, murah, terus buat kecobain es kali. Testimoni. Bumunya berasa, bersih, enak. Nasi Mbak Lulu itu mantap, masanya masih murah, higienis, cukupnya luar biasa. Mantap. Mereka telah membuktikan. Ayo bergabung bersama Budi dan yang lainnya. Hubungi segera. Lulu Agent. Video singkat tadi adalah contoh animasi yang dibuat dengan aplikasi Pautoon. Mau buat yang seperti itu? Yuk! Selamat datang di channel Orang Dalam. Saya Alvin dan ini adalah video Jam Tutorial. Oke, kita langsung saja. Langkah pertama adalah dengan membuka browser dan masuk ke situs Pautoon. Kita ketikkan Pautoon di mesin pencari Google. Pada hasil pencarian, dia biasanya berada pada urutan paling atas dan ya, ini adalah halaman awal dari Pautoon. Kemudian kita langsung login. Kita bisa login menggunakan akun Google. Saya ambil ini. Ya, next, next. Nah, ini dia. Akun kita sudah jadi dan kita mendapatkan 4 hari masa percobaan untuk mendapatkan fitur-fitur premium, fitur pro yang harusnya berbayar. Kalau kita berbayar itu berbayarnya sekitar 250 sampai 1 juta rupiah per bulan. 250 ribu sampai 1 juta rupiah per bulan. Namun jangan takut, biarpun nanti masa uji coba 4 hari ini sudah habis, kita tetap masih bisa menggunakan aplikasi Pautoon ini. Hanya saja ada fitur-fitur yang hilang. Oke, kita langsung saja buat satu dokumen baru. Oh iya, ini sebelumnya kita bisa menggunakan template-template yang ada di sini. Tapi untuk kasus ini kita akan membuat dari nol. Oke, kita klik saja. Di sini ada model-model yang bisa digunakan. Saya menggunakan yang kartun. Oke, ini adalah lembar kerjanya Pautoon. Di sini ada slide, lembar kerja, timeline, dan tools. Yang pertama slide. Slide ini sama seperti di Microsoft PowerPoint mungkin. Untuk gunanya kita bisa menambah slide dan mengurangi. Juga bisa mengatur model transisi antar slide. Kemudian ada lembar kerja. Di sini kita akan bekerja. Di sini ada pengaturan untuk menu tools yang banyak atau yang sedikit. Di sini ada grid untuk garis bantu untuk meletak-letakkan objek biar untuk di tengah atau gimana. Di sini ada lembar kertasnya. Ada yang 16 banding 9 persegi atau kotret. Kita pilih yang 16 banding 9. Dan ini gunanya untuk zoom in, zoom out. Jadi di sini adalah lembar kerja kita membuat animasi, presentasi. Di atas ini save apabila kita ingin menyimpan. Oke, di bawah ini ada timeline. Timeline ini adalah inti dari animasi. Di sini ada waktunya, 0 detik, 1 detik, 2 detik. Nah, ini menyatakan garis waktunya. 10 detik ini artinya presentasi ini, satu slide ini akan berjalan selama 10 detik. Kalau saya kurangin bisa, atau ditambahin juga bisa. Oke, di sebelah kanan ini adalah toolbar. Bisa kita bilang toolbar atau toolbox. Ini berisi aplikasi-aplikasi yang untuk berisi objek yang bakal kita masukkan ke dalam presentasi kita. Di sini ada scene. Scene ini gunanya untuk semacam template. Satu slide, per slide dia. Jadi kita bisa per slide. Nanti teman-teman bisa explore lagi masing-masing fungsinya. Di sini ada background, text, objek, dan lain-lainnya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Oke, sekarang kita belajar presentasinya. Kita harus sudah buat dulu kerangka presentasi kita. Nah, untuk kali ini misalnya saya butuh sekitar 5 slide. Jadi saya buat 5 slide di sini. Nah, di masing-masing slide saya akan mengambil cerita dari scene. Ini tulisnya scene. Yang pertama itu biasa perkenalan ya. Saya akan mengambil ini. Saya pilih yang ini aja. Oke. Untuk slide kedua itu adalah masalah. Saya akan cari di sini. Masalah kayaknya ini. Oke. Yang berikutnya. Ini adalah solusi dari Mbak Lulu. Oke. Kita lanjut slide berikutnya. Dan terakhir ini penutup ya. Atau caranya. Caranya Mbak Lulu. Tadi ya ada 3 cara. Oke. Slide ini. Dan ini saya tambah satu lagi. Saya akan buat untuk penutupnya. Saya pilih ini misalnya. Oke. Oke. Nah, kita akan edit-edit masing-masing slide-nya. Kita mulai dari slide pertama. Nah, ini. Oke. Saya akan mengubah. Kita biasakan menggeser timeline ini ke waktu di mana gambar objek yang mau diubah. Misalnya ini, saya mau mengubah objek ini. Berarti saya di detik ketiga ini saya pindahkan. Dan objeknya ini mau saya ganti menjadi seorang pria. Saya pilih swap. 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 Di people. Dan ini saya ada. Pilih toko. Nah, disini banyak toko ya. Dan banyak pose juga. Bisa dipilih juga pose ini. Saya pilih yang pakai jazz itu ada disini. Jangan terisih. Kayaknya bukan. Ya, disini. Saya pilih dia pose yang melambai. Yang bilang halo. Yang bilang halo gitu ya. Sebenarnya ada panah. Saya tidak butuh. Jadi saya delete. hanya mengubah yang sudah ada yang sudah kita buat. Jadi intinya pertama yang penting kita sudah punya template cerita sendiri dulu. Baru kita pilih dari scene. Dan yang di scene itu kita edit-edit. Tidak masalah. Tokonya bisa kita buat sama semua. Karena semua bisa diganti. Property-propertinya. Dan nanti juga bisa disisipkan video dan suara. Di menu di sebelah kanan ini ada yang lambang musik ini. Itu adalah suara. Oke. Kita percepat aja. Kita skip aja biar videonya gak terlalu lama ya. Karena ini banyak menggulang kegiatan yang sama. Oke dan ini sudah selesai. Sepertinya sudah selesai. Jangan lupa menyimpan. Dan kita akan publish. Kita klik yang menu sebelah kanan ini. Dan yang di bawah ini untuk exportnya. Nah kita pilih create. Create your personal fortune. Kita isi data-datanya. Tunggu loading. Sampai dia muncul seperti ini. Kita sudah selesai mengerjakan. Video presentasi kita. Oke. Segini aja video jam tutorial kali ini. Like aja kalau suka. Dislike aja kalau gak suka. Berikan komentar kalau ada kritik, tanggapan, atau pertanyaan. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng. Agar kamu mendapatkan notifikasi untuk video-video dari orang dalam berikutnya. Sampai jumpa. Semangat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.